Pemirsa dalam rangka HUD RI ke-75 tahun 2020, Kodim 0102 PD melaksanakan karya bakti di Makam Ulama di kawasan desa Pulau Kenari Kecematan Tiro, Kabupaten PD. Kegiatan diikuti oleh Muspika, Babinsa, Binmas, dan masyarakat setempat berlangsung pada hari Jumat. Kegiatan karya bakti pembersihan di sekitar dua Makam Ulama ini merupakan bahagian dari tanggung jawab aparat teritorial wilayah kecamatan, desa, dan keluruhan yang sudah ditempatkan para Babinsa, pembina desa. Kegiatan sosial ini dilaksanakan selain dalam rangka menyambut HUD RI ke-75, membersihkan makam bersejarah juga sebagai bentuk jalinan komunikasi sosial dan keakraban antara TNI dan masyarakat. Dan di 0102 PD, Letkol ARM Wagino mengajak masyarakat sekitar agar dapat menjaga Makam Ulama Aceh yang memiliki nilai sejarah ini dengan merawat kebersihan di sekitar makam. Gecik Pulau Gelumpang, Tengku Razali Al-Rahman mengatakan makam ulama yang berada di desanya ini sering dikunjungi oleh para bersejarah. Namun sayangnya belum didukung oleh serana jalan. Jalan menuju ke makam sekitar dua kilometer mengalami rusak berat sehingga susah dilalui kendaraan. Gecik Pulau Gelumpang, Razali berharap agar pemerintah daerah setempat dapat membangun serana jalan penghubung menuju makam ulama tersebut. Bapak TNI yang telah menyelenggarakan karya baktinya dalam rangka memperingati HUD RI yang ke-75 di daerah kami, di kuburan ulama kita, Dekucik Penanda, yang identik dengan koramahnya. Dari PD, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.